Sebanyak 1 juta liter reduktan pesticida buatan PT Pandawa Agri Indonesia diekspor ke Malaysia. Kegiatan ekspor ini merupakan ekspor lanjutan dari ekspor perdana pada bulan Maret lalu. Diharapkan kegiatan ekspor reduktan pesticida ini dapat terus berkelanjutan. Penggunaan campuran reduktan pada pesticida guna mengurangi dosis pesticida tunggal, namun masih memiliki efektivitas yang sama. Reduktan diklaim mampu mengurangi penggunaan pesticida sampai 50 persen sehingga memperkecil residu dan lebih ramah lingkungan. Dalam kesempatan ini, buatan PT Pandawa Agri Indonesia mendapat kontrak 1 juta liter reduktan untuk diekspor ke Malaysia. CEO PT Pandawa Agri Indonesia, Kukuh Roksa Putra Hadriono mengatakan, peluang ekspor lebih dari 1 juta liter makin terbuka. Terbukanya peluang ekspor reduktan herbicida ini juga dipengaruhi oleh melonjaknya harga pesticida di seluruh dunia. Sebab, sepanjang tahun ini harga pesticida sudah membumbung 3 kali lipat menjadi 12 dolar AS dari sebelumnya, di kisaran 3 hingga 4 dolar AS. Di sisi lain, dunia masih memiliki ketergantungan impor produk pesticida dari Cina yang mencapai 60 persen. PT Pandawa Agri Indonesia mengekspor produk ke salah satu perusahaan multinasional penghasil minyak terbesar di Malaysia. Bila berjalan lancar, ekspor ke Malaysia bisa meningkat sampai 2 juta liter reduktan pesticida. Selain merambah pasar luar negeri, produk ini sudah merambah ke 25 perusahaan perkebunan besar Indonesia. Peluang ekspor semakin terbuka lebar lantaran perusahaan sudah mendapatkan minat dari perusahaan multinasional, yang menjadi distributor internasional mengirim ke ASEAN, Asia, Afrika hingga Amerika Latin. Kukuh menjelaskan reduktan herbicida sudah mampu mengurangi penggunaan pesticida sintetis, sekitar 2 juta liter di seluruh Indonesia dan Malaysia. Kita berharap di Pandawa Agri Indonesia ini bisa menjadi suatu contoh bahwa inovasi produk dalam negeri itu bisa membuat suatu hal yang inovatif dan juga berkelanjutan, sehingga bisa untuk mensupport pertanian berkelanjutan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia tapi di semua negara, karena memang arah dari negara dimanapun sekarang, memang arahnya memang ke arah pertanian berkelanjutan mungkin, itu yang kita harapkan di Pandawa Agri Indonesia bisa menjadi pionirnya. Dari Banyuangitim Liputa, National TV melaporkan.